Intro Hai parents, halo semuanya Kembali lagi di podcast Curhat Babu Curhatnya? Bapak dan Ibu Saya Ario Pratomo Mungkin kalau belum kenal kita kenalan dulu ya Selama ini kita asumsinya Bapak itu Bapak siapa Ibu dengan siapa Ibu? Ibu Nucca Jadi kami adalah sebenarnya pasangan suami istri Kalau yang belum tau Dan bukan Pak Min Semua ngertinya aku Pak Min gitu ya Bukan Dan Pak Min Padahal ini bukan Pak Min ya Pak Ario Jadi kita adalah pasangan suami istri Bapak dan Ibu dari dua orang anak perempuan Dan hari ini kita akhirnya Curhat Babu Yang udah bisa dilihat nih secara visual juga Pengen ngobrol-ngobrol nih Kita mau ngobrolin apa hari ini Bu? Kayak kita udah manis-manis banget nih ya Di episode ini gitu kan Kalau manis ngomongin yang romantis-romantis gitu bukan? Kita pengennya sih gitu Tapi kita mau ngomongin soal apa? Abis ini tolong di zoom Tolong di zoom Berselingkuhan Aduh ngeri banget ini Kita mau ngomongin soal Berselingkuhan Nah ada apa dengan selingkuh? AADS? AADS Aduh selingkuh itu suatu masalah yang dianggap semua orang tuh kayak Wah ini nih Ini masalah utama pernikahan yang bisa menyebabkan bubar Padahal sebenernya bukan satu-satunya sih kayaknya ya Cuman kalau ngeliat ya Kalau ngeliat banyaknya apa tuh Fenomena kejadian, cerita gitu ya Bahkan dari sinetron, drakor semua tuh kayak Seolah-olah bahwa perselingkuhan adalah menjadi masalah dalam sebuah hubungan Nah kan Tapi emang in real life Kejadian kok kemarin-kemarin ini ya Ada kayak misalnya Seorang pegawai yang ternyata sudah punya selingkuhan Dan bahkan sampai punya anak Itu ada Terus baru menikah gitu Terus baru menikah Nah gak tau Nah adalah kejadian nih Seorang suami ya Yang bercerai dari istrinya Terus kemudian Apa namanya Konon dia selingkuh sama neni anaknya Aduh Ada Iya kan Kita bukan bermaksud gosip sih Bukan Tapi maksudnya untuk Untuk cerita ada kejadian-kejadian beneran Memang yang selingkuh Tapi kalau ada selingkuh Prioritas selingkuh itu Tiba-tiba Langsungnya gede banget masalahnya gitu Ya gak sih Langsung semua heboh Kenapa sih kira-kira Kenapa sih orang itu bisa selingkuh Sebenernya Laki atau perempuan ya Ya baik laki Nah selingkuh tuh kan sebenernya ya Kejadian yang Kita gak bisa fokus di laki-laki doang Atau perempuan doang Tapi setiap dari kita Baik laki-laki perempuan Suami dan istri Atau misalnya masih pacaran sekalipun Selalu ada potensi kesempatan buat selingkuh Nah tinggal Masalah Kayak kenapanya ya Orang tuh bisa selingkuh gitu kan Kalau dari aku sendiri ya Menurutku Kesempatannya ya ada Gitu Kesempatan yang diciptakan Atau kesempatan dalam kesempitan Atau dipaksa-paksain gitu ya Ada kesempatan Tapi sebenernya Kesempatannya ada tuh Karena misalnya gini ya Ini baik dalam Waktu kita dulu mungkin Era-era pacaran kita Bukan kita Maksudnya bukan kita Tapi era pacaran kita dulu tuh Masih ABG gitu kan Rasanya Misalnya pacar LDR gitu ya Ya gak sih Jarak jauh pacaran Itu kan kesempatan selingkuhnya Banyak banget gitu Baik itu sama Temen kuliah Temen kampus Temen main Temen kantor Orang jauh pacarnya Ya gak Itu bisa selingkuh Itu kondisinya Udah ada tuh Gak usah dipaksain Juga bisa Orang jauh Ya betul Jadi ada yang Karena jauh Ada yang sinlok juga jadinya Betul Terus atau kalau misalnya Dalam pernikahan Sebenernya bisa jadi Tercipta kayak Tiba-tiba Berhubungan lagi Sama mantan Atau misalnya Ada orang baru Yang kenal di sosial media Gitu ya Misalnya DM-DM-an Chat-chat-an Nah itu tuh bisa jadi Jadi kayak selingkuhnya Secara online Terus ada juga yang Ya offline juga ada sih ya Sekedar misalnya Ada temen curhat lah Dari mulai kayak cerita Rumah tangga Cerita soal anak Cerita apa Eh ada yang nyambung nih Bersambut Gayung bersambut Nah etak tuh namanya Oh iya sih Bisa dimulai Tapi gimana sih Kalau aku balik pertanyaannya Ini kan karena ada kesempatan Karena ada Lawannya juga Tapi kalau misalnya Kita pikirin Sebenernya kalau udah happy Sama pasangan yang ada Mungkin gak sih Itu masih terjadi Nah aku juga pengen nanya Gimana tuh Kalau misalnya nih Udah happy couple Udah happy family Masih mungkin gak sih Selingkuh gitu Hmm Sebenernya mungkin sih Karena Aduh yaudah deh Pokoknya kita juga suka ngeliat Di social media Misalnya nih Foto-fotonya nih Sekeluarga Wah happy family banget nih Couple goals gitu kan Family goals banget Pokoknya yang goals-goals gitu loh Aku sih masih ada satu Satu teori yang nyangkut nih Mas ini Setelah aku lihat Tentang perselingkuhan ini Bahwa manusia kan Sebenernya hidup tuh Baru berapa ribu tahun terakhir Yang sebenernya Dari jutaan tahun gitu Manusia ada Nih Kamu udah denger kan yang ini Tapi aku mau cerita aja Ke teman-teman disini Parents disini Oke cerita ulang Bahwa Kegiatan monogami Atau gak satu-satu Yang atau yang dilihat orang Bahwa Oh ini romantis Satu Laki-laki dengan satu perempuan Jodoh Tapi kan di awal-awal Ratusan ribuan Jutaan tahun lalu Ya manusia berevolusi Dari sebuah Binatang katanya Terus Bahwa Kesetiaan tuh gak ada Bahwa di awal-awal juga Jaman-jaman kerajaan Jaman-jaman penyebaran agama Itu Untuk menyebarkan kekuasaan Itu Seorang raja Menikahi banyak istri Itu demi punya banyak anak Sehingga Kuasanya melebar Nah sekarang Bertahun-tahun Akhirnya Mungkin sekitar ribuan tahun lalu Seribu-dua ribu tahun lalu Akhirnya ada tuh Namanya pernikahan Monogami Satu sama satu Jadi harus setia nih Dua-duanya Tapi itu kan baru sebagian kecil Dari Nature kita Sebagai manusia Baru akhir-akhir ini Dari jutaan tahun Itu seribu-dua ribu tahun kan Akhir-akhir ini Terus jadi maksudnya apa Selingkuh boleh Apa gimana sih Intinya adalah Intinya Ini intinya adalah Itu nature-nya Manusia Makhluk hidup Sedangkan kita Selingkuh itu nature Nah kita lagi beradaptasi Untuk lebih baik Kalau masih kejadian yang Tidak baik seperti nature-nya Ya itu namanya lagi beradaptasi Berevolusi Ayo Serem gak tuh Kalau kayak gitu Serem banget Yaudah jangan ikutin kata Aryo ya guys Maksudnya Ya setiap orang tuh kan Emang ada kecenderungan sifat tuh ya Antara misalnya memang Ada yang tipe-tipe Misalnya cowok gitu ya Ada yang tipe-tipe Womanizer gitu ya Atau emang seneng tepe-tepe Kalau jaman dulu tepe-tepe Kalau jaman sekarang masih pake gak sih tepe-tepe Sekarang apa ya Modus Modus Apa sih sekarang ya gitu kan Ada yang tipe kayak gitu Nah perempuan juga sebenarnya Hampir serupa sih Ada aja yang kayak gitu Yang memang bawaannya menarik Buat orang lain mungkin Atau memang justru Sengaja biar tertarik gitu Orang lain atau gimana gitu ya Tapi tetap aja Selalu ada apa ya Karisma dari orang lain Yang mungkin menarik perhatian kita juga Terus nyambung nih ngobrolnya Biasanya tuh konsletnya Gara-gara nyambung dulu deh Kayak gayung bersambut Dari obrolan sesuatu Eh nyambung banget kan Orang lebih nyambung Dari pasangan gue Nah tadi tuh Kalau pertanyaan Aryo gitu ya Kalau misalnya happy couple Happy family Masih mungkin selingkuh gak sih Kalau menurutku masih mungkin Tapi mungkin lebih kecil ya Kemungkinannya lebih kecil Karena Gimanapun Kesempatan itu Selalu ada aja lah ya Namanya apalagi kita Punya social media Sekalipun kita mau Kayak pake fake account Atau apa Itu kan mau selingkuh-selingkuh Iseng doang juga bisa aja Tapi Memang harus balik dulu nih Bab menurutku Kayak batasan selingkuh Itu apa sih Nah bener Beda-beda Gak mesti sama Misalnya Kalau udah chat Berarti selingkuh gitu ya Tapi kan setiap orang Punya definisi yang beda-beda Kalau aku sih Definisi selingkuh itu Selingkuh adalah bukti dari Suatu bentuk dari dishonesty Ketidak jujuran Bukan tidak terbuka ya Tidak terbuka mungkin ceritanya lain Gue bilang sih belum bisa cerita aja Karena apa Karena apa Tapi kalau tidak jujur Berarti kan sudah berbohong Jadi kalau misalnya berbohong ke diri sendiri Bahwa sebenarnya Gue chat nih Misalnya ya Orang ketiga ini Niatnya apa Nah bilang ke diri sendiri bahwa Ini udah ke diri sendiri aja Bilang ke diri sendiri bahwa Sebenarnya temen kok temen Padahal bohong itu bukan temen Niatnya udah bukan temen Padahal udah tau berarti ya Kalau Sebenarnya dalam hati itu Gue suka nih Gak usah cinta-cinta banget Tapi gue suka aja Tertarik nih orang Kece ya Cakep ya Atau apa ya Saat masih melanjuti Terus udah berbohong ke dirinya sendiri Bagi aku itu udah Suatu bentuk dari perselingkuhan Tapi kan susah menilainya Kadang-kadang kita Kalau bohong sama diri sendiri Juga tutup-tutupin aja kan Apalagi Itu tuh baru batasan awal ya Apalagi kalau misalnya Udah ada batasan-batasan lain Kalau yang udah pergi berdua-dua Antara jemput Ya itu udah selingkuh Misalnya gitu Ya mungkin aja itu batasannya Tapi niatnya tergantung Bohong apa enggak Misalnya Antara karena memang ya Ini urusan kerjaan Memang gak ada Jujur gak ada niat sama sekali Misalnya Itulah niatnya itu ya Kayak mencari kesempatan Dalam kesempitan Oh bikin dia suka sama gue nih Naksir atau apa gitu kan Berasa lah Pokoknya getaran-getaran itu Berasa Getaran Maaf nih kita pernah muda dulu ya Jadi kita tau Eksitemen kayak ada kembang api Rasanya gitu loh Masih muda lah kita Ya waktu kita muda dulu Masih muda lah Tapi kan gak beda gitu Oke 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 Nah dulu tuh kayaknya nih Pada saat kayak pacaran gitu Memang ada eksitemen Sama sih pasangan kita sekarang Misalnya kayak aku Mario gitu ya Selalu ada Dulu ada eksitemen Kayak Dia bukan Whatsapp ya Kalau jaman dulu apa sih Kita BBM Blackberry BBM SMS SMS gitu Kalau dia mulai duluan Ih seneng Atau misalnya dia nelpon Atau misalnya yang Misalnya LDR nih Dia apa Skype-Skype ya dulu ya Kita Skype atau FaceTime Kartu Telepon Misalnya gitu ya Itu tuh kan ada Kayak ketaharan dan happy banget Nah sebenernya Dari perselingkuhan tuh Yang dicari apa sih Yang dicari eksitemennya Kayak ada sparks yang Yang mungkin pasangan sendiri tuh Gak ngasih itu gitu loh Yang gak bikin penasaran lagi ya kan Sebenernya tuh yang kita pengen Mungkin ya ketika selingkuh adalah Penasarannya Adrenalin rush gitu-gitu loh Hal-hal yang Bikin kita deg-degan doang Bener Lucunya temen kita yang misalnya Ada cerita temen kita yang berawal Hubungannya berawal dari perselingkuhan Itu menjawab penasarannya Eksitemennya Begitu udah kejawab semuanya Flat lagi Terus pisah lagi Bener Itu juga beberapa kali terjadi Bahwa sebenernya Apa sih yang dicari dari perselingkuhan itu Karena tidak happy dengan yang dasarnya Atau cuma karena cari assignment Atau dua-duanya Atau memang benar dia ternyata lah Yang jawaban dari semua masalah gue Ya mungkin aja Tapi itu juga sering terjadi bahwa Di awalnya aja seru Nah sekarang nih ya Kita tuh sekarang kalau terjadi Antara pasangan Parents di rumah Ada perselingkuhan nih Solusi Kita ngomongin solusi Kita ngomongin maafin Apa enggak Kita ngomongin gimana Cara lanjut berikutnya Menurutmu gimana? Aduh berat ya Aku pernah diomelin netizen Soalnya pas aku bikin komen Bahwa sebenarnya Selingkuh tuh bisa Sesuatu yang bisa dimaafkan Gitu ya Itu tuh aku Siapa apakah diantara Kamu 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 Denger dulu Denger dulu Masalah selingkuh tuh kan beda-beda Ya Kayak skalanya Dan lain-lain Dan itu tuh Juga berdasarkan boundaries kita sih Menurut kita Udah selingkuhnya sejauh apa Jauhnya aja tuh relatif Mungkin jauh menurutku Beda sama jauh versi Ario Atau versi parents di rumah nih Gitu kan Parents kalian Itu beda Nah jadi Setiap apapun kesalahan Pasangan gitu ya Kalau aku tipenya lebih Mudah memaafkan Mudah Memaafkan dalam artinya Tapi itu proses juga ya Bukannya Dia selingkuh hari ini Terus langsung gue maafin Yang enggak lah Berapi-api itu pasti ada Cuman Adian Mau gak mau Bukan mau gak mau ya Tapi berusaha untuk memaafkan Biar lebih Apa bab Karena memaafkan juga Meringankan diri sendiri Sebenarnya Betul Tapi Tidak Melupakan Tapi tidak melupakan Melupakan tuh sulit banget Udah pasti ya Rasanya pengen dendam Kesumat Tapi Bisa dicari tahu dulu Sebenarnya Penyebabnya apa sih Kita Kadang-kadang cenderung Menyalahkan si pasangan Yang berselingkuh Eh sorry nih Nunjuk banget nih Ya gak apa-apa Aku terima aja Nunjuk banget kita pemirsa Ini bisa di zoom nih pasti Ini cerita doang nih Cerita ya Jadi Memang kita cenderung Apa ya Kayak langsung nyalahin si pasangan Gitu kan Lo sih selingkuh Blah-blah Tapi sebenarnya Setelah kita Apa Agak tenang Emosinya Kadang-kadang kita juga perlu Ngeliat dulu nih Kedalam diri kita Kita refleksi dulu Apa ya dari kita Yang sebenarnya Membuat pasangan tuh Mungkin ada gak nyamannya Mungkin ada gak sukanya Sekalipun kita baik banget Sama pasangan Itu kemungkinan diselingkuhin pun Juga masih ada Karena mungkin Bahasa cintanya beda kak Gitu Mungkin kita ngerasa di rumah Wah kita udah menyajikan Masakan terbaik Kita selalu masak Dan dia Dan aku ada selalu di rumah Buat dia Ketika dia pulang kerja Aku pasti udah di rumah Aku udah siapin makanan Anak-anak pokoknya udah beres Nah bisa jadi Sebenarnya apa yang dibutuhkan Oleh si pasangan Bukan itu Bisa jadi Jadi kayak gak ngenak gitu Makanya kenapa Bisa juga terjadi Perselingkuhan Karena mungkin si pasangan itu Ngerasa Yang gue cari Bukan ini nih Bukan kayak keberadaan Makanan enak Dan selalu ada Atau misalnya Bahwa misalnya Istri gue selalu di rumah Misalnya belum tentu Jadi Kita ngomongin perselingkuhan Itu bukan masalah Siapa yang salah Sebenarnya Tapi kan kita sama-sama mencari Penyebabnya apa Penyebabnya apa Gak pernah Menurut kita ya Nih denger dulu nih Menurut kita Gak pernah dari satu sumber Jadi Yang berselingkuh Udah pasti karena dia Tok Udah 100% dia gitu Bisa jadi Karena Banyak hal Penyebabnya tuh bisa sekitar Bisa yang diselingkuhi pun Bisa jadi bagian Dari penyebab itu Walaupun itu sedikit Tapi bisa jadi bagian Dari penyebab itu Harus dilihat Tadi contohnya Udah yang Nunca bicarakan tadi Tapi bisa juga dari sekitar Dimana kondisinya Misalnya Yang lebih Challenging mungkin ya Beberapa sedikit Relatif lebih challenging Misalnya yang jauh lokasinya Nah itu bisa menjadi Penyebab juga sedikit Sebagian Bisa juga karena kondisi sekitar Pekerjaan membutuhkan Dia ketemu segitu banyak Orangnya Dan ternyata salah satu orangnya Itu Nyantol gitu Banyak banget faktor-faktornya Yang bisa Ternyata dia gak happy Ternyata dia melihat Masa kecilnya Ada masalah Dengan perselingkuhan Dengan infidelity Itu juga pernah dibahas Di Parentalk Di Sesi ini Live lainnya Di podcast ini juga pernah So Gak pernah Jadi satu penyebab Tunggal gitu Iya Menurut kita Pasti ada penyebab lainnya Yang Bahasan berikutnya Kita Gimana caranya Kalau sudah Terjadi Nah kalau udah terjadi Ini nih Gimana tuh Move onnya Gimana Apakah Kayak Memaafkan Dan lain-lain Kalau tadi Buatku Memaafkan Itu adalah Cara yang Apa ya Meringankan kita Gitu Memang gak Diri sendiri yang diselingkuhi ya Memaafkan itu lebih baik ya Iya Kalau kita yang selingkuh Kayaknya suka lupa Suka lupa sih ya Keenakan soalnya Buat apa Selingkuh langsung minta maaf lah Pasti Iya Tapi yang pasti gini Memperdayakan diri Juga perlu ya Itu jadi modal juga Buat kita Misalnya yang menjadi korban Perselingkuhan gitu ya Memperdayakan diri Dalam artian Kayak secara emosi Misalnya kita tahu Gimana caranya Memanage emosi Dengan baik gitu ya Pada saat misalnya Kejadian Atau misalnya Memperdayakan diri juga Dengan apa sih Yang kira-kira dibutuhkan Dalam relasi hubungan ini Gitu ya Bukan Apa ya Fixed mindset Yang kita pikir Ah pasti dia suka nih Ah pasti dia pengennya Gue gini Karena belum tentu Gitu Jadi Perlu banget Untuk lebih fleksibel Menghadapi Mungkin dalam relasi rumah tangga Atau mungkin pacaran Gitu ya Terus kemudian juga Apa lagi Mungkin sebenarnya Sebelum Parents disini Nulis di keyboardnya Mana-mana nih Berarti gimana Harus dimaafin Setiap selingkuh Tujuannya maafin Itu bukan untuk Ngambil keputusan Lanjut apa enggak Itu beda Walaupun akhirnya Gak lanjut pun Bercerai Atau apapun itu Keputusannya Tetap harus memaafkan Menurut kita Someday Gak langsung Mungkin suatu saat Tetap penting Buat diri sendiri Memaafkan Kesalahan orang lain Entah itu selingkuh Atau apapun Selingkuh termasuk Nah Untuk mengambil keputusan Dicari waktu Dicari Expert Yang bisa membantu Mengambil keputusan Atau mediasi lah Harus ada mediasi Dulu Gak bisa kita putusin Oh yaudah Misalnya nih Kalau dalam konteksnya Pernikahan Misalnya pasangan Selingkuh Langsung cerai Padahal sebenarnya Mungkin ada sesuatu yang Perlu dikomunikasikan dulu Karena selama ini Mungkin kependam Betul Jadi misalnya Kalau kita mau Bercerai pun Ujungnya pasti Harus memaafkan Tetap Itu keputusan Diambil Kalau bisa Ini aku selalu Ingat lagu Don't make decisions When you're mad Itu berlaku banget Di saat lagi panas Termasuk di saat lagi Happy-happy banget Jangan ambil keputusan Yang krusial Dalam hidup Jadi ambil waktu Waktu buat diri sendiri dulu Ketemu dengan orang lain Ketemu dengan ekspertnya Psikolog Psikiater Konsuler pernikahan Di mediasi Itu semua dicoba Caranya Sambil berusaha Memaafkan Baru ambil keputusan Mungkin Betul Jadi prosesnya Gak ada yang instan Kita gak ngomong disini Timeline-nya harus cepat Saset-saset Enggak sih Cuman udah pasti Nangis dulu Memewek Mungkin berat Mungkin marah banget Mungkin bisa Nanti ada proses-proses Kayak Menyalahkan diri sendiri lah Atau menyalahkan Pasangannya banget Atau Pokoknya banyak menyalahkan Gitu ya Blaming others Terus misalnya Baru Mungkin nanti Baru ketemu Yang namanya Oh iya Gue bisa maafin diri gue sendiri Nih Dan lain-lain Atau maafin sih Pasangan gitu ya Atau mungkin juga Gue udah butuh nih Ada mediator nih Di tengah-tengah Nah Mediator ini juga perlu dipikirkan Apakah misalnya Keluarga terdekat Atau teman Profesional langsung Tadi kayak kata Aryo Misalnya ada psikolog Atau Marriage counselor Gitu ya Dan lain-lain Coba deh dicari aja Di tempat terdekat kalian Di kota kalian Menurut kita sih Tetap perlu dibantu oleh Pihak ketiga Yang memang netral Gitu loh Netral dalam artian Kalau keluarganya Keluarga kita Mungkin akan pro kita Misalnya gitu ya Itu kan jadinya gak netral Atau misalnya temen nih Temennya pasangan Mungkin dia akan lebih Berat ke pasangan kita Gak sih gitu Nah Coba cari yang memang Benar-benar netral Jadi bisa lebih objektif Untuk menjadi penengah Dalam masalah yang Komplikated ini Ini udah pasti ribet banget Apalagi kalau udah Punya anak Semakin komplikated Nah itu Kita bisa bicarakan lagi Di cara menyelesaikan Kearah yang Lebih serius mungkin Tapi kalau sekarang Aku pengen ngobrolin Tentang tipsnya Gimana sih Biar gak kejadian Gimana Aduh ini kan Masalah serius ya Sensitif banget Salah satu penyebabnya Mungkin merasa Bahwa pasangannya Ini yang kadang terjadi ya Alasan bosen Alasan gak tau Mau ngapain lagi Alasan dia Gak pernah di rumah Atau kita Rutinitas terjadi Semuanya Nah Untuk Gak bosen sama pasangan Itu pun ada tipsnya Dari aku Misalnya Dulu Waktu awal-awal Itu biasanya deket Awal-awal dibangun Dengan excitement Penasaran tadi Terus punya Tujuan bareng Nah di awal ini Punya tujuan bareng Misalnya nikah Punya rumah Punya anak Punya anak lagi Terus Begitu udah anak itu Kita ngapain lagi ya Kalau punya anak lagi Mungkin udah ketuaan Udah gak bisa Biasanya Hal-hal seperti itu Yang bikin tujuannya Pernikahannya Gak tau mau ngapain lagi Mau dibawa kemana Makanya penting Buat kita Untuk selalu punya Goals-goals Bareng Bareng Ya Baik itu short term Atau long term Baik itu hal kecil Ataupun hal besar Ada bisa bikin rumah lagi Mungkin Bikin bisnis bareng Mungkin langsing bareng Kurus bareng Aku pengen ngurusin Nulis buku Misalnya Macem-macem banget Bikin sesuatu Yang diprojekkan Secara bareng Nah itu Didiskusikan bareng Dilihat Kamu bisa apa Kita bisa apa Mungkin dari hal kecil Yang gak perlu budget besar Pokoknya itu sesuatu Yang dikejar secara bersama Bukan proyek Suami doang Atau proyek istri doang Nah itu penting Untuk bikin hubungan Terus Ya terus hidup Terus ada Gret-gret-gretnya Gitu Apa namanya Gremet-gremet ya Gremet-gremetnya Gitu Oke kalau gitu Nah ini kalau misalnya Kita udah ngebahas Dari tadi ya Dari awal Sampai ke tengah-tengah Ke puncak Puncak konflik gitu ya Sampai akhirnya Kita harus berbuat apa Kira-kira itu tadi dari kita Dari bapak dan ibu Yang pengalaman pernikahannya Juga belum lama-lama banget ya Baru 10 tahun Nah Dari aku sebenarnya Apa ya Ini tuh Kesalahan Apa ya Perselingkuhan tuh mungkin Bisa dilihat sebagai kesalahan Bisa dilihat sebagai ujian Bisa dilihat sebagai Sebab Sebab atau akibat gitu ya Tapi yang pasti Selalu Apa ya Refleksi diri gitu Terhadap apapun yang terjadi Baik itu masalah perselingkuhan Masalah rumah tangga apapun Karena perselingkuhan cuma salah satu Dari sekian banyak Apa ya Masalah yang ada di dalam rumah tangga Keseharian kita juga banyak Tahu masalahnya ya kan Benar Bukan cuma itu doang gitu Nah Yang pasti gimana kita Menyikapinya juga gitu ya Sama pasangan Kalau memang ada yang Dirasa gak nyambung Sama pasangan dan lain-lain Coba deh Komunikasiin dulu Sama pasangan Kalau memang benar-benar Udah buntu banget Tentu kita perlu Cari bantuan profesional Gitu Jadi Jangan dipendam sendiri Dan selalu perhatikan juga Teman curhat kita Siapa sih Sebaiknya kan Gak yang Bukan yang Apa ya Ke sosial media Aib diceritakan Bukan juga ke orang Stranger Misalnya Atau mungkin Kemantan Ada itu malah membuka peluang Untuk selingkuh lagi gitu Pokoknya Selalu hati-hati Tapi tenang aja Kalau kalian semuanya lagi dalam Permasalahan rumah tangga Tenang Kalian tuh gak sendiri Karena sebenarnya Banyak juga yang punya masalah Yang mungkin sama gitu ya Tapi ya kita coba menyelesaikan Secara baik-baik Oke Udah di summarize semuanya Kayaknya ya Udah mantap Kita pamit dulu Mungkin sampai ketemu Di episode berikutnya Jangan lupa Buat subscribe Dan juga like Dan komen Disini Oke Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Bye 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 Terima kasih.